Pemirsa kuman kebal antibiotik atau anti-microbal resistance tengah menjadi isu global dan bahayanya mengintai di depan mata. Ya, apalagi ternyata produk akhir peternakan ini seperti susu, daging, dan telur rentan menyimpan residu antibiotik. Karena itu, Syaf, langkah pencegahan dari hulu ke hilir pun mulai digalakan. Dan dengan begitu salah satunya melalui peternakan biosekurity 3 zona. Vina bocah 12 tahun ini ternyata tubuhnya kebal terhadap beberapa jenis antibiotik. Fakta mengejutkan ini baru diketahui ibunya saat Vina masih bayi dan menerita sakit infeksi saluran kemih. Hasil tes laboratorium menunjukkan ia kebal 3 jenis antibiotik. Padahal bocah ini belum pernah mengkonsumsi antibiotik. Nah, belum pernah yang namanya kena antibiotik. Itu sempat kita juga kaget. Kok hasilnya ada yang resisten gitu. Padahal ini anak nggak pernah minum antibiotik gitu. Meski belum mengetahui bagaimana sang anak bisa menjadi resisten, pola makan sang anak pun tetap sama. Mengkonsumsi protein hewani termasuk telur, daging, dan susu. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan ternyata residu antibiotik yang digunakan di peternakan masih ada di produk akhir peternakan seperti susu, daging, dan telur. Yang mengejutkan, menurut Survei Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia atau FAO Indonesia di tiga sentra unggas di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan tahun 2017, lebih dari 80 persen peternakan menggunakan antibiotik pada unggas untuk pencegahan. Sementara sisanya menggunakan antibiotik sebagai obat dan pemacu pertumbuhan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada hewan ternak juga menjadi salah satu pemicu kuman menjadi kebal atau antimicrobial resistance. Untuk mencegah munculnya bakteri super, Badan Pangan Dunia bersama Kementerian Pertanian menerapkan konsep peternakan, biosekuriti tiga zona yang membagi kawasan peternakan menjadi tiga zona, merah, kuning, dan hijau. Di zona merah, siapapun bisa masuk. Namun, untuk masuk ke zona kuning, selain pekerja peternakan, harus menggunakan pakaian khusus dan disemprot disinfektan, termasuk juga kendaraan. Sementara zona hijau hanya diperuntukkan bagi unggas atau hewan ternak dan karyawan. Yaitu bagaimana membagi peternakan menjadi tiga area atau tiga zona. Nah, tujuannya yaitu supaya kita mencari hikuman penyakit supaya tidak langsung bersentuhan dengan unggas atau hewan atau ternak peliharaannya. 60 peternakan di Indonesia sudah mulai menggunakan konsep ini. Salah satunya peternakan milik Gary Didramaga Bogor, Jawa Barat. Penerapan biosekuriti tiga zona ini terbukti membantu meningkatkan produksi telur dari puluhan ribu ekor ayam layar miliknya. Setiap hari peternakannya mampu memproduksi lebih dari 2 ton telur. Selain itu, penerapan sistem ini membuat kandang terlihat bersih, tidak berbau, nyaris tidak ada lalat, dan memilmalisir penyakit yang bisa menjangkiti unggas, seperti flu burung. Beruntung karena kita sudah tahu biosekuriti, itu tidak terjadi. Hanya kalau terjadi individual, pasti ada. Karena kita tidak bisa mencegah burung atau mungkin binatang-binatang insek, serangga, itu kita tidak bisa ada, hanya individual saja. Jadi kita pengobatannya tidak harus masing. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Tidak hanya manusia sebagai konsumen yang harus bijak mengkonsumsi antibiotik, namun peternakan juga punya andil yang sama besar untuk mencegah resistensi antimikroba. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, tim Liputan Ayus melaporkan.